Halo tikungers, berjumpa lagi sama kita Tukang Tikung Sebelum kita mulain ya, buat kalian yang mau nikung bareng terus sama kita disini Jangan lupa di subscribe, di like Dan kalau misalnya kalian punya ide, siapa yang harus kita pake dan dimana? Tulis aja di kolom komentar ya Oke, sekarang kita lanjut ke edisi kali ini Oke, di edisi kali ini kita akan melanjutin championship nih Di race kedua di United States of America di sirkuit kota ya Gak pake key 1, gak pake key 2, kita langsung balap aja Oke, kita langsung balap aja Dan kota ini ya, tracknya nih twisted banget nih men Twisted parah Di 2 sektor pertama perlu handling yang bagus 2 sektor terakhir perlu pengereman yang mumpuni Jadi agak, agak well balanced lah Cocok untuk inline Iya, cocok untuk V4 Iya banget gitu loh ya Kita pilih ban dulu, depan kayaknya gak usah diganti Pake soft aja, belakang, kita pake medium Terus untuk kapasitas bensinnya kita naikin jadi 7 lap Karena kita akan balap 5 lap Kita akan balap 5 lap Dan ini championship race kedua Sebelumnya di race pertama kita di Qatar tuh Finishnya gak bagus-bagus banget Kita kalah fight sama si Morbidelli Dan di kota kali ini kita coba untuk kejar kemenangan ya Karena kita bosen kalah mulu men Karena kita bosen kalah mulu Jadi kita coba kejar kemenangan Di pole position ada Alex Rims Terus ada Dovizioso dan ada Maverick Vinales Oke kita start dulu Nice Nice Bagus banget startnya Cakep Uphill first corner kekiri Sweep dari luar Halus 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 Nah ini ya Ini yang gue bilang kenapa Ini yang kita bilang kenapa kotak tuh twisted banget Karena Nah ini aduh siapa itunya yang gue lakukan Karena dari tikungan kedua Sampai tikungan sembilan tuh nyambung Kiri kanan kiri kanan kiri kanan Dan perlu motor dengan agility yang cukup tinggi Di mana ada Rossi Ada Morbidelli juga mari kita kejar Kita kejar bos ambil dalam Tutup tutup Cakep Nah ini baru masuk deh ke Sektor yang perlu power tinggi Dan pengereman mumpuni Dan biasanya kalo ada masuk sini Udah lah ya P4 yang jago Kita di perikat sembilan Sekarang di perikat sembilan Sekarang di lapan Kita udah nyusul Rossi Depan ada Jack Miller sama Kau Kretslow Kita coba One step at a time One step at a time ya Miller dapet Ada peg Ui 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 Begitu ngeren ya Ui Di depan ada Matt Marquez Ada Maverick Vinales juga Di depannya lagi Ambil dulu Cakep Little bit wide Diambil lagi sama Marquez Kita kejar Bat lagi Gak pake basa basi Kalo disikat Sikat balik Abis disikat Ya kita sikat balik First lap finish Gila ya Baru satu lap Tapi kita udah bisa di perikat tempat Ambil line luar Dari luar Susuk ke dalam Linenya V4 aja Meskipun Yamaha ini handlingnya enak banget Enak juga lah Untuk di kotor Tapi ya itu tadi Bumpy nya itu loh Gak tahan Kita sama Bumpy nya Kita coba kejar yang ada di top 3 Depan kita ada Maverick Vinales Cakep Cakep Ini tikungannya kayak Kiri kanan Kiri kanan Kiri kanan Gak ada abisnya ya Gak Depannya finalnya Sandal X3 Kita coba empat disini Wih Hampir Break 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 Ambil nilu Finales Mau ngapain coba itu ya Finales ya Mau ngapain Mau ngapain Mau ngapain Coba deh ya Liat deh Liat nih Liat 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 Dia ngambil dari dalem Ngelebar An Jundul kita Winglet kita patah Winglet kita patah Winglet sebelah kiri Mulai patah Bukan mulai patah sih Winglet sebelah kiri udah patah Jadi ini akan sedikit berpengaruh nih sama motornya nih Jadi agak-agak tadi agak berat sedikit kanan nih motor Karena yang patah sebelah kiri Jadi kanan lebih banyak downforce dari sebelah kiri Jadi motornya berat ke kanan Bawaannya pengen ke kanan terus nih Tapi it's okay lah ya Kita masih punya 3 lap lagi Dan di depan ada Alex Range sama Dovizioso Kita coba kejar satu Kedaleman Kedaleman Ini double apex yang Agak-agak bingung ngambilnya ya Karena sirkutnya bapis banget Dan efek tadi ngambil terlalu dalem Kita kena penalti 0,2 detik Damn This is gonna be hard I guess This is gonna be hard Oke Kita masih diberkat 3 Last corner Depan ada Alex Rins Depannya lagi ada Dovizioso Vesta Slap Andrea Dovizioso 2 menit 6 detik 162 ya Kita coba kejar Rins dulu Kita coba kejar satu-satu Gila Suzuki ya Wall balance banget emang ya Namanya Suzuki tuh Kita coba kejar Rins Di belakang kita Siapa tadi Pak Jawa gak liat Males Oke dapet Alex Rinsnya Tinggal Dovizioso Kedaleman lagi Kemenang penalty lagi Kemenang shortcut lagi Penalty kita 0,5 detik Di depan ada Dovizioso Mari coba kita kejar Karena kayaknya Dovizioso Pace nya juga gak Kenceng-kenceng banget nih ya Kayaknya dia nyantai banget Di sektor 1 dan 2 ini Tapi kalau udah masuk sini Nah mulai keluar Powernya tuh Ducati Desmos edisi ya Aduh 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 Break Ngelebar Gapapa Masih banyak tikungannya Coba kejar lagi Ini sektornya kenceng banget deh Disini perlu Pengereman dan akselerasi Yang mumpuni banget Jadi di depan kita ada Dovizioso Belakang ada Alex Rins Jaraknya nempel Kurang dari sebetik Break Take it from the outside A little bit deep Cut the attacks Alus 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 Double Apex right hander Ambil dalam dulu Awas Bumpy Awas Bumpy Awas Bumpy Wuuu Cakep Wuuu Goyang 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 Motornya Motornya Goyang Goyang Aduh Dovizioso Masih di depan Kita ambil dari luar aja Coba Karena Dalemnya Bumpy parah Jadi kita coba swipe dari luar Gak dapet Dong Sirket Bumpy Amat Dovi mau kemana Dovi Ditubruk-tubruk kita Sama Dovi Wos Ditubruk-tubruk Sama Dovi Diembat lagi Sama Dovi I mau fight I mau fight Nice Nice Masuk di light 4 Kita masih di peringkat 2 Depan kita ada Dovi Motor mulai berat ke kanan Karena wing light sebelah kiri Udah patah Dan kita kena penalti 0,5 detik Itu agak menyebalkan si time penalti Kayak gitu Karena nanti pas finish bakal dihitung Kalau misalnya Jarak lu dengan pembalap di belakang lu Kurang dari 0,5 detik Ya dihitung pokoknya di waktu kita Ditambahin 0,5 detik Dan dilihat nanti kita terakhirnya finish diberapa Setelah dikenain time penalti itu Oke Depan masih ada Dovi Zioso Kita masih balap di kota Circuit yang twisted banget Dan bampi parah ini Circuit udah kayak sentul gede ya Tapi untuk sentul gede lagi diri sun face ya katanya ya Tapi ya mudah-mudahan bagus Oke Dapet Dovinya Cakuk Kabur Mari kita kabur Mari kita kabur Braking a little bit deep Ambil apexnya Uh A little bit miss But Dovi jatoh Dovi Kenapa dia Kenapa dia Kenapa Dovi bisa jatoh Oke But anyway Kita masih di breakout pertama Belakang ada Alex Rin Sekarang karena Dovi barusan lagi jatoh Dan kita masih punya time penalti 0,5 detik Oke kita coba break Ini hairpin juga nyusahin ya Turn 12 ini Buka Buka Banting kanan Double apex right hand Kan gue bilang juga apa Sirkuitnya bampi parah Dan kalau misalnya motor udah berdamage Bisa berujung ke crash ya So Sekarang kita ada di peringkat tempat Tadi udah dapet satu Padahal ini baru Oke lah Kita masih punya dua lap lagi Masih punya satu setengah lap lagi Kita turunin power mode ke power satu sekarang And Kita ada di peringkat tempat Depan ada Francisco Bagnaya Depan ada Peko Kita coba kejar Peko dulu Uuuu Dapet Ah Lebar Karena ini motor udah berdamage ya Tadi udah kena moderate damage Jadi Udah agak-agak Gak stabil nih Winglet depan udah patah Terus sebelah kiri Dihajar sama Dovi Sebelah kiri Sorry Sebelah kanan dihajar sama Dovi Sebelah kiri dihajar sama Vinales Jadi ya motornya agak berantakan But it's okay Final lap Kita ada di peringkat tempat sekarang Kita coba kejar Peko Bagnaya dulu Mudah-mudahan kita bisa Dapet kemenangan Ayolah Satu lap juga masih bisa kayaknya sih Ya untuk kejar kemenangan Dengan kondisi motor yang ala kadarnya Kita coba Kita coba Kalau gak dicoba Gak akan tau bos Ya kan Makin deket Makin deket Kayaknya Peko juga gak kabur-kabur Amat dari kita nih ya Makin deket Pekonya 0,267 Ke Peko Dan ke belakang Jauh 1,6 detik Kayak jadi aman Kita coba kejar Peko dulu Pepet pas disini Biar dia gak kabur-kabur banget Aduh Gila akselerasinya Desmo ya Desmo sedis itu kuat diakselerasi Break Wih Apa itu yang pecah Apa itu barusan Kayak ada yang pecah-pecah gitu Dapet Tapi baru amat Kita dapet Coba liat deh Kayaknya tadi ada yang pecah ya Apaan deh Makasih loh Peko Dipecahin juga dong Winglet yang sebelah kanan Aduh Aduh Jadi freaks motor kita Udah gak ada aerodynamic fairing ya Wingletnya Wingnya udah patah Kiri-kanan ya Yang kiri sama finales Yang kanan sama Peko Oke Bagus Bagus Kita coba kejar Peko Dan kita disusul lagi sama Peko ya Tuh liat Ambil dari dalam Double apex right hander Buka dikit Pepet Kiri-kiri-kiri-kiri Break Ambil apexnya Alus 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 Dan power mode kita turunin ke power 0 Karena Ya motornya udah gak jelas Kalau dipakein power 1 atau power 2 ya Dan circuitnya juga bumpy parah banget ini Oke Oke This is last lap A little bit wide Oke Last corner Apakah kita bisa Alus Bisa smooth Nice 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 Kita udah di podium Yang menang Mark Marquez Yang menang Mark Marquez Tapi kita liat dulu Final resultnya Oke Kita tetep di 3 Di 2 ada Alex Rins Dan kita podium Not bad Not bad untuk kondisi motor yang Agak-agak Berantakan So Lumayan lah Meskipun agak-agak kelimpungan juga Bawa motor yang Agak berat ke kanan Dan ini championshipnya Kita ada di 4 Di depan kita ada Rins Ada Peko Ada Mark Marquez Kita di perikat 4 18 poin Ke perikat 1 Season masih panjang Ini masih race kedua Jadi Segala sesuatu masih bisa terjadi ya Dan Ini tim championship Repsol Honda Abang adek racing team Jangan bilang itu Repsol Honda Itu abang adek racing team Dan Constructornya yaudah lah Sudah jelas Honda Dan kita Yamaha dari perikat 3 So Anyway Itu race kedua Barusan Dan Ya Lumayan lah Kita bisa dapet podium Ya gak sih Bisa dapet podium Dengan kondisi motor Yang ala kadarnya juga Ya bisa podium Sudah Sebuah improvement lah Dibanding seri Pertama Kemarin di Qatar Yang agak-agak Agak-agak mengecewakan juga sih Sebetul ya Race 1 kemarin Dan race 2 ini Lumayan memberikan Pelepas dahaga lah Pelepas dahaga Karena akhirnya kita podium Podium perdana kita di Championship kali ini Dan mudah-mudahan lo semua suka Sama video kita kali ini Jangan lupa Smash that subscribe button Di like videonya Dan kalau lo punya permintaan Bisa tulis aja di kolom komentar Oke Kita nikmatin dulu Podiumnya Dan sambil nikmatin podiumnya Kita pamit Thank you for watching And I'll see you in the next videos Bye-bye Bye-bye Enjoy the podium Enjoy the podium Take care Sub indo by broth3rmax